yo 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku boleh 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 baleman yang bagus baru bercanel tutorial tukang cukur Oke bosku seperti biasa saya akan berbagi pengalaman proses saya potong rambut love it mandarin atau dua jari bosku kebetulan si customer juga minta love it atau mandarin atau dua jari buho bos ini pokoknya dua jari bosku kalau di sini mandarin mungkin di daerah kalian namanya apa bisa kalian comment di kolom komentar Oke seperti biasa saya akan menggunakan eh seperti seperti biasa saya menggunakan Clipper KM2604 dengan guard nomor dua ketinggalan satu setengah jari tidak dua jari bosku satu setengah jari dulu dan langsung saya buat lain untuk mengenul atau untuk apa namanya ya pros untuk garis-garis apa ya membuat null lah seperti biasa kalau nge-fet kan buat null nah buat lain sekitar satu jari bosku semua sama dari samping belakang keliling satu jari karena ini low jadi rendah bosku eh apa ya langsung saya menggunakan sama saya menggunakan apa null nah eh seperti ini ini bosku trik saya ketika saya membuat lain langsung eh akan ini clipernya kan ke bawah nah terus langsung saya habiskan sedikit menggunakan Clipper ya sekitar setengah jarian nah dibawah ini langsung saya habiskan pakai ini apa trimmer nah trimmer ini caranya untuk menghabiskan itu dicongkel bosku supaya tidak membuat lain lagi atau buat garis lagi jadi langsung di connecting kan jadi kalau null null clipper dan null trimmer itu ketipisanya beda bosku jadi usahakan langsung apa namanya langsung connecting oke lanjut saya menggunakan 1,5 nah 1,5 ini langsung satu setengah jari seperti membuat pola awal card nomor 2 fungsinya nanti saat menghilangkan gradasi eh menghilangkan line atau membuat gradasi atau menghaluskan atau meng connecting kan itu lebih mudah bosku ini cara saya bosku ya semoga bisa 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 diterima para sampean-sampean yang baru belajar oke saya menggunakan guard nomor 0,5 close sekitar setengah eh ya setengah jari lah setengah jari keliling bosku ya usahakan mencongkel saat pengambilannya nah dicongkel huruf C ya bosku jangan langsung ke atas usahakan dicongkel-congkel nah kan ini prosesnya kan potong rambut dua jari jadi dua jari itu harus dibagi bosku mulai 0 sampai eh maksud saya apa nomor ukuran nomor 0,0 trimmer sampai guard nomor tiga atau nomor kedua itu harus dibagi bosku lele nya harus dibagi oke langsung saya connecting kan menggunakan null open atau tuas kebawah caranya saya biasanya ambil bawah dulu null open dulu tuas kebawah dulu nanti kalau masih ada line saya menggunakan null mid atau tuas ke tengah nah jadi ambil bawah dulu jadi ambil bawah dulu supaya tidak apa ya nanti kecewes atau kecewa atau kerowah nah jangan lupa sesuai kebutuhan aja bosku ya kalau null open kurang kurang nyambung pakai tengah atas tengah kalau tuas tengah kurang nyambung pakai close atau tuas tutup tuas ke atas nah menggunakan sudut mata clipper bosku ya jangan semuanya usahakan pakai sudut karena apa karena eh ini harus teliti teliti bosku untuk menghindari len-len lagi bosku ya dan usahakan saat pengambilannya harus dicongkel bosku ya dicongkel langsung usahakan disambungkan untuk step stepnya low fat ini atau fat itu memang sedikit eh apa ya sedikit banyak step stepnya enggak seperti potongan sebelumnya enggak tipis ini kan tipis banget nah untuk selanjutnya saya menggunakan satu open untuk mengkonektikan dari 0,5 tadi ini juga dicongkel-congkel bosku jangan di terlalu tekan usahakan dicongkel untuk membuat gradasi bukan untuk apa ya untuk membuat lain bukan untuk menyambungkan lah ini saya menggunakan clipper 2600 ya bosku kimei kenapa saya menggunakan ini kenapa enggak enggak pakai 2604 karena 2600 ini sangat ringan bosku enak banget oke lanjut saya menggunakan guard nomor tiga tadi kan buat awal guard nomor dua pakai sekitar satu setengah jari nah ini kalau guard nomor tiga ini dua jari fungsinya untuk mempermudah saat overcome bosku ya nah kebetulan kan saya ini kan orangnya tinggi kalau saya pakai overcome nanti kan menunduk bosku ya nah untuk menunduk nanti kameranya enggak kelihatan atau ngerekamnya ke bawah enggak ngerekam ke atas seperti ini bosku jadi saya menggunakan guard nomor tiga untuk mempermudah karena nanti saat proskipnya ambilnya sedikit aja bosku langsung connecting nah fungsinya itu bosku ya nah untuk bagian belakang sama ambilnya eh dua jari nah langsung saya menggunakan 1,5 open 1,5 open ini hampir sama seperti guard nomor dua bosku ya cuman lebih tipis sedikit ini untuk menyambungkan kalau kalau kurang connecting ya pakai nomor dua atau 1,5 gitu bosku ya maaf hehehe maaf jadi step-stepnya ya saya agak ribet gitu bosku tapi hasilnya pro menurut saya nah untuk overcome nya saya bahasain dulu supaya nanti pas proses saya menggasak pakai clipper itu tidak rambutnya itu tidak lari-lari bosku nah ini apa namanya bisa kalian lihat kan atau atau apa ya nah saya mengambilnya sedikit-sedikit aja bosku sedikit-sedikit langsung connecting gitu bosku ini cara saya bosku ya mungkin untuk menambahkan sendiri para Kang Jokur atau yang sudah senior bisa tambahkan sendiri di kolom komentar mungkin cara ini sedikit ribet atau lebih gimana kayak monggo dikritik saja santai bosku ya sampai aku santai pokoknya kritikannya aku gak elek karena elek itu maksudnya tidak menghina kalau menghina yuk langsung kena spam dari YouTube bosku jadi langsung ke filter oleh YouTube nah ini saya untuk membuat apa apa namanya selesai selesai untuk batas rambut batas garis yang menggunakan trimmer 5201 Oke bosku kayak biasa eh yang pengen kipukipun video lama saya bisa klik di deskripsi ada link tutorial atau link cara saya potong rambut fat potong rambut korea atau review alat cukur murah-murah ada di situ bosku potong rambut anak kecil ada potong rambut bapak-bapak ada bosku potong rambut bocil atau anak-anak dewasa dewasa ada bosku atau tentara potong rambut tentara ada bosku silahkan cek aja di deskripsi itu ada link tutorial playlist lah bisa kalian klik aja bosku mungkin videonya ada yang bermanfaat buat kalian ya Alhamdulillah bila bermanfaat dan jangan lupa out jolali bosku subrek nes subrek upri bosku Oke ini lanjut saya untuk blending atau menggunakan gunting sasa untuk bagian mana yang kurang rapi saya sasa kuduknya saja bosku ya bukan terlalu dalam ini mana yang tebal saya sasa karena kalau menggunakan clipper pasti nanti kurang apa ya kurang kurang enak lebih detailan pakai gunting bosku ya Oke bosku aja lalui bosku subrek n karena yang menonton kebanyakan 90% itu belum subscribe subrek gratis gratis-gratis Usta disini saya itu berbagi pengalaman saya bekerja di bidang potong rambut karena enggak rugi banget bosku ya wis free nah ketimbang kursus ya bosku ya kursus ya bisa sih bisa tapi sekarang kan banyak ilmu di YouTube terjutupan oke bosku eh terima kasih sudah mengerongokan dan sudah ya mendelok di menit ini saya ucapkan terima kasih banget bosku oke potong rambutnya sudah selesai dan stikamas customer nya sudah membayar saya 10.000 bosku murah-murah pokoknya sementing barokah Alhamdulillah oke 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 terima kasih bosku saya langsung pamit saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku ojo lalui macam boys bye 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 ini mantar nganak bagus aku gak sadar gitu jangan lupa ya geng subscribe jangan lupa subscribe like comment dan share oke sih ya